Ini baru kisaran dari deder Ini dari deder ini kisaran 6 bulanan Karena di facebook saya saat membuat dederan awal itu Teman-teman facebook pada menyaksikan Karena memang sengaja saya share di facebook saya Ini walaupun gak jadi atau jadi Ini namanya sudah belajar berbuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan KJ Channel Tau Kumukus Jumbo Channel Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan Lahir dan batin Murah rezeki, berkah dan parukah Amin Teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan memenuhi permentaan Beberapa teman kita yang menginginkan Untuk membuat konten Yaitu membedakan tanaman kemukus yang disambung Dengan tumbuhan lokal Dengan yang alami atau tidak disambung Teman-teman simak terus video ini sampai selesai Jangan disekip-sekip Karena keterangan saya kadang-kadang Sambil saya menunjukkan Tanaman kemukus yang teman-teman saksikan Apabila teman-teman merasa video ini cocok untuk teman-teman Silahkan teman-teman share pada teman-teman yang lain Dan mudah-mudahan video ini ada sedikit manfaat Buat kita semuanya Teman-teman pembudidaya tanaman kemukus Bagi teman-teman yang baru gabung silahkan Teman-teman gabung dulu Dengan cara klik subscribe Juga diaktifkan lonceng notifikasinya Oke teman-teman langsung saja kita lihat dulu Tanaman kemukus yang disambung dengan tumbuhan lokal Teman-teman Ini teman-teman ini adalah Tanaman kemukus yang disambung dengan tumbuhan lokal Teman-teman bisa saksikan disini Ini sambungnya Walaupun tidak begitu terang Karena disini sudah sore banget ini Menjelang berbuka puasa Ini disambung dengan Sirih hutan Kalau bahasa sini namanya bodeh Ciri-ciri tanaman bodeh ini Batang dan pelepah daunnya Itu berwarna agak lurik kemerahan Ini batangnya Batang bodehnya Ini sambungnya tanaman kemukusnya Ini sudah merambat disini Teman-teman ini Ini batangnya Panjangnya sudah Berapa ini Satu Dua Berarti 45 cm ini ujungnya 45 cm yang ini Yang dengan Tanaman atau tumbuhan Lokal Lokal yaitu bodeh atau sirih hutan Ini dengan pertumbuhannya Ini daun sangat tebal Ini kalau diraba begini Ini sangat berbeda sekali dengan Daun kemukus yang asli Kalau ini daun kemukus yang asli Ini sudah tua padahal teman-teman ini Ini kalau diraba begini Tipis tetap tipis Tapi kalau yang ini Ini yang sambung dengan bodeh ini Ini tebal Ya kalau diraba rasanya Hampir dua kali lipatnya Ini juga yang mudah terasa tebal Tidak tahu nanti produksinya bagaimana Kurang tahu karena ini baru saja tumbuh Kalau ini dengan bodeh Ini seperti ini teman-teman Nanti saya tunjukkan Yang sambung dengan Kemukusan Atau kemukus hutan Kalau teman-teman yang lain Juga ada yang menamakan kemekes Ini teman-teman ini Kemukus sambung dengan Kemukus atau kemukus hutan Di sini sambungnya Ini plastiknya belum saya lepas Padahal sudah menyatu banget ini Karena lupa Belum saya lepas Tidak apa-apa Ini tunasnya Sudah segini Ini mau dirambatkan ke situ Ini baru sekitar Ya dua jengkal 40 cm Nah ini yang sambung Ini nanti akan saya bandingkan Dengan yang Tidak sambung Silahkan teman-teman Bedakan nanti Ada di sini Sekitaran sini Yang usianya Sama persis Ini kan yang sambung tadi Sudah saya tunjukkan Ini dengan kemekes teman-teman Yang dengan sirih Agak jauh sih teman-teman Ini sudah agak sore Kalau yang ini teman-teman Kalau yang ini teman-teman Kalau yang ini yang alami Yang alami ini teman-teman Tidak ada sambung sama sekali Tanamlah Tadinya di polybag Bareng dengan yang situ Yang sambung dengan kemekes Kalau yang dengan bodoh tadi 45 cm dari tanah Kalau ini yang Deder di polybag Akan tetapi tidak sambung Ini bagian atasnya teman-teman Nah kalau di Pakai jengkal Coba kita ukur Pakai jengkal Ini dengan Perawatan saya Sama persis Perawatannya Tadi juga Sama persis Coba dihitung Pakai jengkal ini Teman-teman Ini saya Batas ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Itu enam Kurang sedikit banget Ini berarti 120 cm Kalau yang sambung dengan Sirih hutan tadi Atau bodoh Itu Panjangnya 45 cm Karena jengkal saya Itu Kurang lebihnya 20 cm Sehingga Bisa disimpulkan Tanaman kemukus ini Teman-teman Bisa menyimpulkannya Sendiri Ini yang alami Oke Akan saya tunjukkan Yang satunya lagi Nanti teman-teman Saksikan terus Teman-teman Nah ini Teman-teman Ini juga Sambung Kemukus Dengan Sirih Ini Batangnya Yang di bawah Terus Ini Sambungnya Teman-teman Sudah agak sore Sudah sore Bangat Jadi Agak gelap Kalau dengan sirih Kalau dengan sirih Tidak tahu Apa kebetulan Atau bagaimana Ini Subur banget Coba saya Ukur Satu Ini Satu Dua Sudah Tiga Sudah 60 cm Nah ini Juga Bareng Dengan yang ini Teman-teman Kebetulan Sama lah Nah sama Kalau tadi Perbandingannya Seratus Dua puluh Dengan Berapa Empat puluh Lima Kalau ini Sama dengan Yang ini Sama dengan Yang ini Juga Artinya Saat Nyambung Terus Dikasih Di Polybag Terus Ini Juga Membuat Dederan Di Polybag Tapi Ini Memang Subur banget Ini Ini Sama dengan Yang ini Juga Ini Kalau ini Jumbo Sudah Tinggi Tapi Baru keluar Tunas produksinya Kalau ini Sudah ada Bunga Bisa Teman-teman Saksikan Kalau yang Sebelah sana Itu Sebelah sana Itu Sambung Dengan Sirih Nah Kalau yang Ini Yang Alami Teman-teman Kalau ini Baru Teman-teman Kalau ini Baru Nah Ini Baru Kisaran Dari Deder Ini Dari Deder Ini Kisaran 6 Bulanan Karena Di Facebook Saya Saat Membuat Dederan Awal Itu Teman-teman Facebook Pada Menyaksikan Karena Memang Sengaja Saya Share Di Facebook Saya Nah Ini Hasil Deder Saya Saat Saya Share Di Facebook Pembuatan Sungkup Itu Pertama Saya Share Di Facebook Ini Baru Deder Teman-teman Sekarang Sudah Ada Bunga Itu Teman-teman Itu Ini Walaupun Tidak Jadi Ini Namanya Sudah Belajar Berbuah Karena Sudah Mengeluarkan Bunga Kalau Itu Yang Baru Lagi Jadi Poin Di Video Ini Teman-teman Bahwa Yang Alami Tetap Lebih Cepat Lebih Cepat Dalam Pertumbuhannya Juga Cepat Dalam Pembuahannya Teman-teman Begitu Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Video Ini Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Saya Ucapkan Selamat Sore Sampai Ketemu Lagi Dengan KJ Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat